Intro Kembali lagi bersama Citri News Apakah Jokowi ambisius? Apakah ambisius itu baik? Penggalan lagu Good Ambition dari UB40 Menarik sekali untuk diulik Saya pernah mendengar seorang berkata Bukan hanya Prabowo yang berambisi untuk meraih kesuksesan Jokowi pun ambisius untuk mempertahankan kesuksesannya Benarkah statement di atas? Mari kita berpikir jernih untuk menjawab pertanyaan itu Pertanyaan yang lebih mendasar Apa itu ambisi? Apa ada ambisi yang baik? Ternyata arti ambisi itu menurut The Webster Dictionary Adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup Dan mencapai hal-hal besar atau baik yang diinginkan Artinya baik bukan Kita bahkan mengajurkan orang-orang di lingkaran pengaruh kita Baik pasangan, anak-anak, karyawan, maupun murid kita Untuk memiliki cita-cita demikian Jadi keinginan yang kuat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup Dan mencapai hal-hal besar sangat baik jika dilakukan dengan cara yang baik pula Nah, apakah Jokowi memiliki kriteria itu Saat diundang untuk mengikuti kuliah umum di Universitas Kristen Petra Surabaya Saya merasakan aura itu Profesor Haji Muhammad Nasir Menjelaskan keberhasilan pertahanan selama menjadi orang nomor satu di republik yang kita cintai ini Infrastruktur dikenjot agar terjadi pemerataan kesejahteraan sampai ke wilayah paling posok Sebagai orang yang beberapa kali ke Papua Saya melihat sendiri Kemajuan wilayah ini dibandingkan puluhan tahun yang lalu Seakan-akan tidak tersentuh Demikian juga saat melewati perbatasan Tantabua dengan Timur Neste Saya bangga dengan kantor imigrasi Indonesia yang menggah sehingga dijadikan obyek turis oleh penduduk kedua negara Dari penjelasan ini saya bisa mengatakan bahwa ambisi yang dikelola dengan baik sangat berguna Namun mengapa? Kita sering mendengar konotasi negatif dari kata ambisi Misalnya, jadi orang jangan terlalu ambisius lah Biasa-biasa saja kenapa? Artinya, ada hal sesuatu yang buruk dari hal yang baik ini Apa itu? Kita terlalu memaksa diri dan akhirnya memaksa orang lain agar ambisi kita tercapai Pemaksaan inilah yang membuat orang-orang ambisius Dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya Segala cara yang dimaksudkan disini jelas cara-cara yang bulus, buruk, dan busuk Misalnya, menebar hoaks, kampanye buruk, dan ujaran kekucian Jika kita mengejar ambisi tanpa menjelekan orang lain, mengapa tidak? Selakanya, ada saja orang yang tidak percaya diri dengan kemampuannya dan takut kalah Sehingga memakai cara licik untuk meraih ambisinya Baliknya, jika kita menunjukkan hasil kerja kita bukan untuk kesambungan Melainkan untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama Bukankah itu justru tindakan mulia? Saya senang sekali ke Jepang karena dari negara ini saya belajar kesantaran hidup yang luar biasa Ujar seorang sahabat, artinya dia terinspirasi untuk melakukan hal yang baik di Indonesia Dengan menyaksikan bagaimana dia diperlakukan selama di Jepang Bukankah sebaliknya, waktu berada di Tokyo, seorang dengan bangga berkata Begitu bersihnya Tokyo, sehingga setiap beberapa puluh meter selalu tersedia ke tempat sampah Menanggapi itu, saya balas pertanyaan Apakah Anda pernah ke Indonesia ketika melihatnya menggeleng? Saya lanjutkan ucapan saya Di Indonesia sepanjang jalan ada tempat sampah Ingat, seberapa sering kita melihat atau kita sendiri yang melakukannya Membuang sampah seenaknya di jalan raya Nah, inilah contoh ambisi yang buruk Karena tidak mau kalah, kita memakai akal kita yang tricky untuk membenarkan tindakan yang kita jelas-jelas salah Jadi, selama kita mempunyai ambisi yang tidak egois Tetapi justru membuat tanah air pecinta lebih idah Lebih maju dan lebih nyaman untuk ditinggali Kita memiliki ambisi yang baik Agar tidak tertular pengaruh buruk Apalagi sampai baper karena merasa disalahkan terus-menerus Lalu mengambil gitar dan menyanyikan lagu-lagu cengeng Bukankah jauh lebih baik seperti UB40? Aku tidak pernah membiarkanmu menyeretku ke bawah Sebaliknya, mari kita katakan bersama Aku mengajakmu untuk maju Setuju tidak? Tulis komentar kalian di bawah Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe